Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Ya ini pagi hari Kali ini kita akan mengupdate Kebun rooftop saya Hari ini saya juga akan memanen Beberapa Buah dan sayuran ya Jadi sudah cukup banyak Buah dan sayuran Yang bisa kita panen hari ini Salah satunya adalah Lagi-lagi adalah mentimun Yang bisa kita panen Sudah cukup besar Ini sayuran buncis ya Sayuran buncis Ada beberapa Ada kacang panjang juga Nanti di sebelah selatan Kita akan Banyak Memanen buncis dan kacang panjang ya Juga nanti ada kacang korong Itu dia Ada timun juga di sebelah sana Nanti akan kita petik Nah kemudian Untuk cabenya Alhamdulillah Ini juga sudah siap untuk dipetik ya Karena ini sudah Cukup tua-tua cabenya Disini juga Alhamdulillah Ini banyak sekali Buah cabenya ya Nanti akan kita petik Nah Untuk pohon serikayanya Ini juga sudah tampak matang-matang ya Ada beberapa yang Sebentar lagi akan matang ya Ini warnanya hitam-hitam Bukan busuk ya teman-teman Karena ini Kayak semacam ada hamanya gitu ya Warna putih Tapi sebetulnya Tidak merusak buah ya Dan waktu itu kita semprot dengan Air bawang Untuk menghilangkan putih-putihnya itu Wah ini sudah matang ya teman-teman Ini sudah matang Nah kita petik Wah Alhamdulillah Tuh Sangat fresh ya Tidak ada kendala apa-apa Ya nanti akan kita makan Oh Kalau kita lihat disini Ini ada yang jatuh juga ya Oh ini juga sudah matang Makanya dia jatuh ya Alhamdulillah dapat dua Ini untuk Apple Indianya Ini juga sudah Banyak Buahnya Tapi memang belum cukup besar Untuk kita ambil Ada beberapa ya Nanti akan kita tunggu dulu Sampai Cukup besar lagi Alhamdulillah Ini Alhamdulillah ini Terong Renggonya Sudah mulai berbuah Ada terong Renggo Terus Ini ada Apa nih ya Ada sawi pagoda Tapi sayang ini ya Beberapa Beberapa pot Ini dimakan Oleh Pukicot ya Nah kita ke sebelah Sana Wah itu Itu ternyata banyak sekali Kacang koronya Dan sudah agak tua-tua ya Nanti Ini agak sedikit Telat memanen ini Nanti akan kita panen Kacang koronya Loh Ini kacang koronya Tapi kalau Tua gini Bijinya berasa enak sih ya Berasa gurih Asalkan Memasaknya itu Dibikin cukup empuk ya Ini nanti akan kita petik Kacang koronya Banyak ya Ternyata Sudah banyak Tuh sampai atas-atas Nah kemudian Disini ada apa Disini Alhamdulillah Tomatnya sudah Besar-besar Dan buahnya cukup banyak ya Nih disini Buahnya cukup banyak Nih tomatnya Nanti Beberapa hari ke depan lah Akan kita petik ya Alhamdulillah Nah ini adalah Sayuran kecipir Nah ini ada beberapa nih Ini ada kecipir Satu Ini ada dua Ada dua disini Terus Ini masih baby ya Ada tiga Oh ini istri saya Sedang mencuci Selada Nanti akan dipakai Untuk apa Salat Dipakai untuk salat ya Ini hasil petik di Kepun yang bagian selatan ya Nah coba kita tengok Yang di bagian selatan sana Sudah seperti apa Kondisi tanamannya Ini ikan nilasa ya Ya disini Ada buncis ya Ada buncis Cukup banyak buncisnya Ada kacang panjang Ini buah jeruk purut Ada beberapa buahnya Ini sudah kita panen Beberapa waktu yang lalu Karena sudah cukup banyak buahnya ya Kemudian Disini juga ada Apple India ya Teman-teman Ada Apple India nya Cuman buahnya juga Belum Belum besar Sehingga kita belum bisa Untuk petik ya Baik Nah ini disini Kita bisa Menemukan Tomat Tomat Jadi sudah Gede-gede Alhamdulillah Disana ada Nah ini tomatnya Banyak sih tomatnya ya Nah disini ada tomatnya tuh Tomat Beberapa Beberapa waktu lagi Akan kita petik ya Ini tomat Tomat cherry ya Teman-teman Tomat cherry Nanti kalau Sudah Matang Merah Nanti akan kita petik ya Ini tomat cherry Kalau yang sebelahnya ini Tomat yang jenis Dari varian beda lagi ya Nah disana Selada-selada Ini tadi Dipetik ya Akan kita Makan untuk hari ini Kemudian itu adalah Sayuran siris cina Biasa kita makan juga Kemudian ada Sawi Ada pakco ya Disitu Bayam Ini di pot-pot putih Ini adalah tanaman kailan Lagi-lagi ini Cukup Sayang ya Karena memang Beberapa pot itu Di Dihajar Hamakeong ya Hama bekicot Nah ini terang ungunya Juga sudah Berbuah Dan di atas ini Masih ada jeruk juga Ini jeruk pers ya Bisa untuk bikin Wedang jeruk Nah ini Teman Apa Ini terang Terang ungu Nah disini Ini masih jeruk purut Kita ya Disini juga masih ada Jeruk purut Nah kalau yang ini Ini jeruk Lemon Ini jeruk Lemon Nah ini Yang disini Sudah cukup besar Jeruk lemon Tapi belum bisa Kita panen ya Kita tunggu nanti Sampai Menguning Atau Matang Disini Juga ada Beberapa Disini Terus untuk petai cinanya Baru ada satu Grombol ya Baru ada satu grombol yang Menunjukkan ada Hasil Mudah-mudahan nanti Dia akan banyak Membuangkan hasil ya Ini sebetulnya Sudah beberapa kali Kita panen ya Teman-teman Ini masih Belum tua ya Walaupun Ini masih ada durinya Ini Jadi belum Belum tua Ini Kaptik Ini sebelahnya Ini Ini Kacang koro Ini Agak telat dikit Ya teman-teman Tapi Ini juga Tetap gurih Nanti Akan kita Osek Kita ambil yang sana Nah Nah kalau yang ini Kalau yang ini Ini masih muda Ini teman-teman Jadi ini lebih Lebih apa ya Lebih gurih rasanya Cipirnya 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 cuman ada Beberapa biji ya teman-teman Tapi gak apa-apa Kita petik aja Itu tambahan menu sayur kita Bisa ada Bisa ada Ini di dalam Nah tuh Ini ya Ngumpet si pirnya Ada satu lagi Sama yang sebelahnya Dua Sama ini ya Disini ya Banyak buncis ya teman-teman Ini buncis ya Kita panen buncis dulu Ini masih buncis Bapak kita panen aja Ada kacang panjang Disini banyak buncis Dan kacang panjang ya Ini udah sering kita panen nih Yang sebelah sini nih Bapak kita panen Kacang panjang Ada dua Satu Dan dua Ini panen kita hari ini ya Teman-teman Alhamdulillah Cukup banyak Kita hari ini dapet Daun kemangi Cambai rawit Ada buah serika yang sudah mateng Ada kecipir Ada tomat sayur Ada mentimun Kacang panjang Buncis Kacang koro Dan daun pepaya muda Hari ini kayaknya Saya pengennya dimasakin Oseng kacang kacang koro ya Nanti ditambah dengan Tomat dan kecipir mungkin ya Kacang koro ya Tidak 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 Tidak